Oke, selanjutnya pemirsa PT Transjakarta melakukan uji coba bus listrik rute Balai Kota Blok M hari ini. Masa uji coba akan berlangsung selama 3 bulan dan masyarakat dapat menikmati fasilitas ini secara gratis. Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas PT Transportasi Jakarta, Nadia Dipon Sanjoyo menyatakan bus listrik ini memiliki daya baterai yang tahan lama. Dengan jarak tempuh dipirkirakan mencapai 250 km sebelum diisi ulang. Durasi pengisian ulang berlangsung selama 4 jam. Bus listrik ini diharapkan memiliki beberapa keunggulan seperti bebas polusi, biaya perawatan lebih murah, baterai tahan lama, sehingga konsep Green City dapat segera terwujud. Kita dapat memuaskan hukumnya bersih. Terima kasih. Terima kasih.